Kita ambil gerbernya, gerber file. Ini adalah gambar PCB yang tadi, yang kita buat dengan e-girl. Kemudian kita panggil lubang bornya, berada di drill. Nanti akan terisi tempat pengeboran. Nah sudah jadi, seperti yang ini. Kita berikutnya memilih pengeboran. Kemudian kita mau bikin lubang bor sedalam satu milimeter. Tidak tembus gitu, satu mili saja. Kemudian mesinnya lari di atas PCB setinggi 5 mili. Dan kecepatan pindah antara lubang ke lubang 600 milimeter per detik. Nah kemudian generate. Nah jadi di sini nampak langsung tanda panah bahwa dia akan berangkat dari sini mengikuti garis-garis yang berwarna abu-abu ini untuk mengebor. Kemudian kita pilih yang sudah dibuatkan ya, CNC tadi. Lalu export G-code. Kita export kemari. Kita bikin namanya lampu teras drill. Tab. Nah ini nama filenya. Kemudian berikutnya, kita ambil gambar PCB tadi. Kemudian kita kasih tahu ukuran mesin untuk mengeroknya 0,1 milimeter. Kemudian generate. Nah artinya kalau kita lihat sekarang ada warna merah, artinya nanti mesin itu akan mengikuti jalur-jalur merah. Kita perhatikan diperbesar, apakah ada jalur yang tidak terlewati. Ternyata semua jalur PCB terlewati. Berarti ini nanti akan terpotong. Begitu dia. Nah kemudian kita ambil posisi jalurnya. Lalu kita korek sedalam 0,3 milimeter. Dan bergerak di atas PCB 5 milimeter. Dengan kecepatan 300 milimeter per detik. Dan lebar mesin krok, lebar pakunya 0,1. Dan dikrok tidak sekaligus, dikrok sedikit-sedikit. 0,1 sekali krok. Berarti dia tiga kali putar untuk menyelesaikan satu tempat PCB ini. Tempat lubang por ini. Dia akan mengelilinginya sebanyak tiga kali. Nah kenapa kita buat tiga kali? Nah kalau dibuat cuma sekali. Mau nanti pas ujungnya ini enggak selesai dia. Kayak gitu enggak selesai sedikit lagi. Ada jalur yang korslek. Kalau kita buat dua kali. Kemungkinan juga masih ada. Karena kita potong tipis. Sehingga kita buat tiga kali. Generate. Nah setelah kita suruh dia membuat CNC-nya. Kita ambil poinnya enggak lama dia. Karena dia mau mengisi jalur-jalur ini semua dulu. Dengan yang ini. Nah ini yang warna biru ini adalah jalur yang dilewati mesin tiga kali. Nah kita ambil yang CNC-nya. Kemudian kita ambil juga yang tadi. Yang kita buat CNC-bor tadi. Supaya kita tidak dua kali menjalankan mesin. Nah yang ini kita buka dengan notepad. Lalu kita copy semuanya. Lalu kita suruh tambahkannya di belakang. Di belakang seluruh perintah yang akan muncul. Lalu berikutnya export gcode. Nah kalau yang ini sudah di-export. Dia akan bergabung dengan drill tadi. Karena sudah kita copy dari notepad. Nah sekarang ini sudah jadi. File yang ini sudah jadi. Kita copy filenya ke flash disk. Karena saya menggunakan komputer yang berbeda untuk mesin. Sekarang. Kita akan copy dulu program yang tadi. Yang jikot tadi. My document. Di eagle. Kemudian di lampu teras. Nah yang ini. Kita copy. Ke flash disk. Kita bikin namanya di sini. Folder baru. Lampu teras. Nah setelah itu. Flash disknya kita cabut. Saya pindah ke komputer yang lain. Nah laluan kampung. Nah laluan kampung. Nah laluan kampung. Amin. Aku. Sta belap. Ah. Sub indo by broth3rmax. Biolaлам. Bersama juga. Terima kasih. 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 Terima kasih.